Oke, oke mantap. Oh my, wuhuu... Wah, disini di sini. Halo semua para pencinta game mobile. Ada game-game yang wajib kalian cubain nanti. Nah, tapi belum tahu kapan ya. Karena masih belum ada kabar untuk release date-nya. Tengah release. Sama seperti dua game kemarin yang sempat gue kasih tahu juga. Itu yaitu Solo Leveling sama Seven DS Sins' Origin. itu masih dalam masa development alias masih dibuat, jadi kita belum tahu kapan untuk versi test, dan juga untuk versi official, nah untuk ini juga ya, game-game yang bakal gue bahas di video ini juga, belum tahu kapan, untuk tanggal rilisnya ada yang bilang tahun ini, ada yang bilang tahun depan, tapi kita mulai dulu dari Attack on Titan Brave Order jadi game ini bakal rilis nanti tanggal 11 Februari, bulan depan lagi 2 minggu lagi dan itu hari Jumat, waktu waktu Jepang ya, karena ini server Jepang dan bahasanya masih Jepang juga, dan kalau kalian perhatikan disini, ini game turun base RPG jadi kalian udah pasti tahu kalau game-game dari Jepang yang khusus RPG itu pasti turun base RPG, gue gak tahu kenapa, tapi aduh jadi memang ini game-game turun base RPG, sayangnya adalah memang bahasanya masih bahasa Jepang, ini mau gak mau kalian harus sedikit translate ya, nah dia bilang sini, ini ini adaptasi dari anime Attack on Titan jadi udah pasti mereka bakal pakai musik-musik dari sana jadi kemungkinan besar kalau misalnya udah ada gue gak bakal nyalain musik karena pasti karena copyright dan untuk tab-tabnya ini dapat responnya cukup baik ya 8,1 bintang dari 124 review nah ini, kalian bisa lihat bahasanya Jepang ini kita belum tahu apakah nanti globalnya kapan, gak tahu yang pasti tanggal 11 Februari jadi kalian bisa cek nanti nanti ya untuk Februari tanggal 11 dan linknya gue akan gue taruh semuanya di deskripsi kalian bisa klik aja terus kalian nge-register di sini nah, kita lanjut lagi ke yang kedua ada Jujutsu Kaisen Phantom Parade kalau misalnya kalian gak pernah nonton anime-nya pasti kalian tahu ya game ini nah, sama halnya ini itu masih bahasa Jepang jadi servernya di Jepang juga dan belum tahu kapan untuk rilisnya sepertinya sih RPG Turb... oh ya benar ya RPG Turb-based lagi kalian bisa lihat di sini ada 4 karakter yang bisa kalian kendalikan untuk lawan pentom-pentom-nya ini pastinya bergaca ya udah pasti bergaca banget dan gue coba lihat apakah ada tapi memang mereka ngambil dari anime ya sayang banget ya itu game Turb-based RPG kalau misalnya mereka lebih ke arah SNRPG kayaknya lebih seru harusnya dan memang khusus smartphone ya gak ada PC-nya khusus smartphone jadi game mobile dan dibuat oleh Sumsab belum tahu kapan untuk tanggal rilis-rilisnya tapi kalian udah bisa pra-register sekarang terutama untuk di tab-tab ini dan responnya cukup bagus ya 9,2 dari 361 mungkin karena dia dari anime cukup terkenal ya jadi mungkin ratingnya bagus karena itu untuk gameplay-nya kayaknya gue rasa biasa aja ya karena turun besar PG dan kalau kalian perhatikan sih kan game ini kan lebih ke arah cowok-cowok ya jarang banget cewek dan mungkin para-para wibu mungkin gak suka next ada Tower of God New World jadi ini Tower of God adalah salah satu webtoon yang terkenal banget sampai sekarang belum tamat-tamat juga ya nah jadi karakter utamanya adalah si Bam dengan musuh utamanya si Rachel ya si Geblek gitu ya sama juga belum tahu kapan dan game ini bakal di-publish oleh Netmarble jadi kalian udah tahu Netmarble itu gimana karena perusahaan yang cukup pay to win jadi harap siaga dan ini kayaknya game turun besar PG juga kita coba lihat ya nah iya kan game turun besar PG ya gitu ya memang banyakan game-game RPG itu turun besar dan sepertinya tahun ini memang banyak yang turun besar PG ya ada apa sih kemarin Hongkai Starial itu bakal turun besar PG juga mungkin salah satu game yang akan action itu kayak December atau mungkin Diablo Immortal terus Dokev tapi mungkin rata-rata untuk game RPG tahun ini lebih kaya turun besar dan ratingnya gak terlalu tinggi ya karena 9 bintangnya dari 21 review itu kecil enggak ini gak open world kuasa paling dungeon based juga ya memang tahun ini banyak game dari Netmarble yang bakal keluar atau mungkin sedang dibuat ya jadi harap bersabar ya karena banyak sekali game-game bagus yang bakal kita cubain di tahun ini jadi gitu ya untuk Tower of God kalian bisa cek nanti ini di linknya gue bakal taruh nah next ada Black Cover Mobile ini game yang entah sampai sekarang belum-belum rilis juga gak tau kenapa ya aneh banget kalau ini sih lebih kaya open world RPG jadi kaya Genshin Impact gitu ya memang banyak game yang Nero Genshin Impact banyak banget kemari yang slow leveling juga kaya bakal mirip-mirip dengan Genshin Impact terus yang 70 at least Sins Origin juga bakal mirip-mirip juga dengan Genshin Impact ini juga sama ya bakal mirip-mirip banget dan iya ini gak tau kapan yang dibilangnya bakal tahun ini cuma gak tau bulan apa bahasanya juga masih bahasa Jepang otomatis servain di Jepang juga untuk grafiknya ya kurang lebih mirip-mirip kaya animenya aja dengan sedikit shader yang lebih tajam pastinya sih gue sih gak terlalu ya karena kalau dibandingkan ini gue lebih mili slow leveling atau enggak yang 70 atli itu jauh lebih asik harusnya tapi ratingnya tinggi 9,7 dari 697 reviews itu tinggi banget jadi mungkin bagus untuk kita cobain juga hit 2 dulu hit yang pertama juga lumayan bagus ya cuman lebih kayak arah petuin banget ya parah banget nah ini ada hit keduanya yang bakal dibuat oleh XH Studio di bawah Netgames dan bakal dipublish oleh Nexon ya Nexon itu sendiri kan ya tau sendiri lah mereka tuh gimana ya nah tapi yang hit kedua ini dia MMORPG jadi open world MMORPG jadi udah gak XNRPG dan John Bass lagi dan katanya sih bakal rilis tahun 2022 tapi gue rasa mungkin bahasanya gak oh bahasanya Korea ya jadi Korea dulu baru Inggris dan ratingnya kecil banget 3,4 sepertinya mereka dari korban-korban hit pertama karena dia bilang main hit yang pertama tuh ditutup karena publishernya gak dapet uang ini cukup jadi sekarang mereka katanya buat sequel yang baru untuk nambahin duit menurut gue hit yang pertama cukup sukses ya cuma ya ex Nexon ya Nexon Nexon itu terkenal dengan pay to win yang parah banget untuk kostum untuk equipment parah banget jadi untuk yang hit kedua ini itu lebih ke arah MMORPG jadi jangan samakan yang hit yang pertama ya dan ya ini belum tau kapan mereka cuma bilang tahun 2022 tapi untuk server Korea jadi bahasanya udah pasti Korea kecuali bisa dimanipulasi untuk datanya terus kita ubah ke bahasa Inggris nah untuk game terakhir yang gue pengen setuju adalah RF project jadi bagi kalian mungkin suka RF online yang mungkin sampai sekarang ini masih main di private server main aja yang ini nah ini juga bakal diri publish oleh Netmarble juga ya ini kita coba lihat untuk cuplikanya ini kayaknya keren sih ya kita coba buka ini bahasa Korea ya dan grafiknya oke banget ini bangsa manusia ini bangsa manusia kan wow oh ini robot ya naik robot gitu loh wow mantep kali ini jadi open world ya open world MMORPG gak mungkin action RPG gak mungkin open world pasti kalian bisa lihat ini banyak player RF project wah mantep-mantep nih nah jadi game ini sebenarnya udah dibuat mulai tahun 2020 jadi udah 2 tahunan mereka buat ya nah tapi belum ada kabar kapan untuk tahun ini mereka cuma bilang untuk tanggal rilisnya belum dikasih tau nah tapi game ini bakal crossplay jadi untuk PC dan mobile bisa 1 server ya dan bahasanya oh Korea juga ya berarti memang server Korea dulu dan kalau memang gameplaynya seperti yang ada di cuplikannya itu keren banget sumpah itu keren banget sumpah ini memang belum tau kapan ya belum ada tanggalnya juga dan ya gue rasa segitu aja untuk game-game yang wajib kalian mainkan nanti kalau misalnya dia rilis ya jadi ada ada 6 game yang wajib kalian tungguin untuk versi mungkin gak ofisial dulu ya mungkin Korea sama Jepang dulu nanti baru global mungkin biasanya global itu 1 tahun biasanya biasanya ya kalian tungguin aja untuk linknya untuk tab-tab ini gue bakal taruh di deskripsi kalian bisa cek disana semuanya ada disana dan ya gue Remisu dan see you next time